Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah anak-anak, khususnya kelas 3, kita akan belajar Al-Islam Nah materi kali ini masih ada hubungannya dengan Quran Surat Al-As Yang kemarin Usada Ima sudah sempat jelaskan ya Yang di pertemuan pertama Nah untuk kali ini kita akan belajar tentang mengagumi keesaan Allah Allah itu adalah Maha Esa Yang artinya dialah Allah yang satu atau Esa Tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang lebih darinya Karena Allah itu adalah yang Maha Sempurna dalam segala sifat dan perbuatannya Kemudian apabila kita mengakui dan beriman kepada Allah Berarti kita percaya kepada Allah, dialah satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah Nah keimanan itu ditegaskan dengan membaca dua kalimat syahadat Yaitu Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Kemudian kita mengenal Asma'ul Husna Apa itu artinya Asma'ul Husna? Asma'ul Husna adalah nama-nama Allah yang indah Nah itu disebut Asma'ul Husna, nama Allah yang paling agung Nah di kelas tiga ini kalian akan mempelajari Asma'ul Husna dari urutan nomor 31 sampai 40 Ada 10 ya, coba kita baca bersama-sama Al-Latif artinya Maha Belas Kasih Al-Hobir artinya Maha Waspada Al-Halim artinya Maha Penyantun Al-Azim artinya Maha Agung Al-Ghofur artinya Maha Pengampun As-Syakur artinya Maha Pembalas Jasa Al-Ali artinya Maha Tinggi Al-Kabir artinya Maha Besar Al-Hafidz artinya Maha Menjaga Dan Al-Hasid artinya Maha Menjamin atau Penjamin Nah itu adalah 10 Asma'ul Husna yang harus kalian baca berulang-ulang Dan kalian hafalkan bersama Ayah Bunda di rumah ya Tetap belajar Semangat Nah selanjutnya kita akan belajar mengenal puasa wajib dan puasa sunnah Tentunya anak-anak sudah tahu ya kalau puasa itu dibagi menjadi dua macam Yaitu puasa wajib dan puasa sunnah Apa itu puasa atau istilah dalam bahasa Arab disebut Saum Yang artinya menahan diri dari makan, minum, atau segala sesuatu yang membatalkan puasa dari waktu yang ditentukan Tentunya karena Allah SWT Yang pertama kita akan mengenal puasa wajib Puasa yang hukumnya wajib Yang pertama yaitu puasa Ramazan Puasa Ramazan ini merupakan jenis puasa yang paling umum karena puasa wajib selama sebulan penuh pada bulan Ramazan Anak-anak semua bulan Ramazan kemarin puasa atau tidak ya? Pastinya puasa dong Nah yang kedua puasa nazar Puasa nazar itu puasa karena sebuah janji Nazar sendiri secara bahasa berarti janji Sehingga puasa yang dinazarkan memiliki hukum yang wajib Nah selanjutnya yaitu puasa denda atau kifarat Nah puasa denda ini maksudnya adalah puasa yang dilakukan untuk mengganti puasa kita yang sudah kita tinggalkan Misalnya kemarin di bulan Ramazan kita tidak puasa Padahal hukumnya wajib Karena ada halangan maka kita harus membayarnya Atau menggantinya di bulan yang lain atau di hari yang lain Nah selanjutnya yaitu puasa sunnah Ada puasa syawal Nah puasa syawal ini adalah nama bulan setelah bulan Ramazan Puasa syawal itu berpuasa selama 6 hari di bulan syawal Kemudian puasa arofa Nah puasa arofa ini dilakukan ketika tanggal 9 Zulhijjah Kemudian puasa tarwiyah Nah untuk puasa tarwiyah ini dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah Kemudian puasa senin dan kamis Nah puasa senin kamis ini puasa yang terpopuler loh Puasa senin kamis itu berawal dari nabi Muhammad SAW Memerintah umatnya untuk senantiasa berpuasa di setiap hari senin dan hari kamis Kemudian puasa dawud Puasa dawud ini adalah puasa secara berseling-seling Misalnya sehari puasa sehari tidak Sehari puasa sehari tidak Nah puasa dawud ini bertujuan untuk meneladani puasanya nabi dawud alaih salam Kemudian ada puasa asyuroh Nah puasa asyuroh ini dikenal dengan yaumu asyuroh Atau pada hari ke 10 bulan muharam Kemudian puasa yaumulbit Atau puasa yang lebih utama dilakukan pada tanggal ke 13, 14, dan 15 dalam bulan hijriyah Atau bulan pada kalender islam Jadi di tengah-tengah bulan Atau yaumulbit Nah yaumulbit itu artinya di pertengahan bulan Nah selanjutnya ada puasa sa'ban Puasa sa'ban ini yaitu puasa yang memiliki keistimewaan tersendiri Yaitu pada bulan sa'ban dianjurkan agar umat islam mencari pahala yang sebanyak-banyaknya Salah satunya dengan melakukan puasa pada awal pertengahan bulan sa'ban Nah itu tadi penjelasan dari ustazah ya Anak-anak jangan lupa belajar ya di rumah Tetap semangat Ingat tugas ustazah harus dikerjakan Sudah ada di website sekolah Jadi anak-anak jangan lupa mengerjakan ya Ditunggu oleh ustazah Kemudian jangan lupa absen di kolom komentar yang ada di bawah ini Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh